Pemirsa hingga saat ini marahnya kasus bunuh diri di Gorontalaukian meningkat. Untuk mendekat, kasus tersebut dibutuhkan kerja sama semua pihak pemerintah, polisi, TNI, dan semua pihak terkait. Berikut tanggapan Dandim 1384, Let Call Infantry, Mustamin. Dandim 1384, saya telah memberitakan kepada para dan ramir untuk kepada para babinsa lebih dekat lagi dan lebih komunikatif kepada masyarakat binahannya. Dalam hal ini yang pasti bisa kita lakukan adalah pada saat melaksanakan anjang sana ke rumah-rumah warga supaya berbicara dari hati ke hati, sangat komunikatif, sehingga kita bisa tahu apa saja permasalahan mereka. Sebenarnya diketahui bahwa bunuh diri ini banyak faktor, rata-rata kemungkinan adalah faktor ekonomi, faktor psikologi, depresi, atau juga ada faktor yang satu lagi yaitu penyakit yang sudah kaunis. Diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik, anjang sana babinsa dengan masyarakat, bisa paling tidak mengurangi beban psikologis, atau juga bisa membantu berobat. Seperti yang kita laksanakan kemarin, kebetulan di tempat EMB, ada masyarakat yang sudah tua, nomor 70 tahun, sudah lama menderita penyakit. Dan karena kita tahu, akhirnya oleh masyarakat dilaporkan ke kita, anggota Sargas EMB membantu menggotong masyarakat tersebut untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Nah ini kan salah satu faktor yang bisa membantu mengurangi kemungkinan bunuh diri. Karena salah satu faktor bunuh diri adalah masyarakat yang sudah menderita penyakit kronis bertahun-tahun.